Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya. Bagaimana optimisme pelaku industri properti pada tahun depan? Kami akan memulasnya bersama Marin Novita, countrymanagerrumah.com. Selamat pagi Ibu Marin. Selamat pagi. Kalau kita lihat bahwa nampaknya ada optimisme begitu ya Bu di tahun 2021 mendatang. Tapi seperti apa sebenarnya kalau indeks supply dan juga indeks harga sepanjang tahun 2020 ini untuk sektor properti? Jadi kalau kita bicara mengenai indeks supply dan indeks harga dari properti di Indonesia, mungkin sebelum saya share mengenai angka tersebut, saya mau sedikit kilas balik ya. Jadi sebetulnya tahun 2019 itu kan tahun politik ya Pak. Kalau ingat jadi tahun 2000 ini sebetulnya digadang-gadangkan sebagai tahun kebangkitan industri properti di Indonesia. Setelah selesainya tahun politik di tahun 2019 gitu. Nah tapi karena adanya COVID-19 ini, adanya pandemi ini ya cukup melunturkan harapan-harapan tersebut ya. Nah kembali lagi soal angka tadi ya. Jadi kalau kita dari rumah.com ini memang kita adalah bagian dari properti guru grup. Rumah.com sendiri kita punya 400 ribu listing properti sekarang ini. Dan dikunjungi lebih dari 3 juta orang yang benar-benar mencari properti untuk dibeli atau disewa ya dalam waktu dekat. Nah itu datanya kita olah sebagai indeks, bentuknya indeks. Dan kalau kita ngomong dari sisi penjual ya, dari sisi pemasar itu selalu kita lihat dari dua sisi. Nah rumah.com punya data yang kita sebut dengan rumah.com Indonesia Property Market Index yang kita singkat dengan RIPMI. Itu selalu kita lihat dari sisi supply dan demand, sorry dari sisi supply dan dari sisi harga ya. Jadi kita lihat pergerakannya di kuartar 3 dibandingkan kuartar 2 dari sisi supply itu angkanya cukup bagus mas. Karena itu naik 10% dibandingkan kuartar sebelumnya. Dan bahkan kalau dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan periode yang sama itu meningkat 24,9%. Nah tapi untuk harga memang masih turun ya dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tapi kalau dibandingkan dengan kuartar sebelumnya itu naik 0,5%. Nah ini sebetulnya kalau kita ngomongin harga ini penurunan ini terjadi pertama kali dibandingkan dengan 5 tahun ke belakang ya gitu. Seperti itu mas. Nah tapi kalau kita lihat seperti apa Anda melihat untuk prediksi di tahun 2021 mendatang dengan apakah kita masih menjadi buyer market? Ya jadi kalau kita lihat apa buyer market ya tentu karena tadi supply-nya memang cukup banyak ya dari sisi pemasar. Kita lihat dari sisi developer ini sudah lebih confidence ya dengan meskipun kita masih ada pandemi. Tapi kita lihat dari sisi supply tadi meningkat sebesar 24% ya 25% dibandingkan kuartar sebelumnya. Nah itu menunjukkan apa sekarang berada di buyer market. Kenapa? Karena hal ini justru sangat menguntungkan buat konsumen. Karena dari sisi konsumen menjadi banyak pilihan gitu ya. Jadi dari sisi developer atau dari sisi pengembang itu banyak memberikan supply dan dari sisi konsumen menjadikan hal itu banyak pilihan. Karena produk-produk yang ditelurkan atau dipasarkan sama si produsen ini dari sisi developer ini belum tentu diserap dengan baik oleh masyarakat. Nah itu menjadi kesempatan yang baik buat sisi konsumen ya karena banyak sekali pilihan dengan harga yang sangat menarik tentunya dari si developer. Tapi kalau kita lihat untuk faktor pertimbangan mempengaruhi pasar properti di 2021 datang Anda melihatnya faktor-faktor apa saja Bu? Ya jadi kalau kita lihat ya hal-hal yang mempengaruhi atau faktor-faktor yang mempengaruhi terkait dengan pasar properti di tahun 2021. Yang pertama tentunya kita ngomongin mengenai pembangunan infrastruktur ya. Jadi pembangunan infrastruktur ini sangat amat meningkatkan yang namanya konektivitas gitu. Nah pembangunan infrastruktur di Indonesia seperti kita ketahui sekarang anggarannya ditetapkan ya buat tahun 2021 itu sekitar 24% ya dari total anggaran APBN di 2021. Angka tersebut adalah angka tertinggi ketiga tertinggi dibandingkan dengan anggaran pendidikan dan juga anggaran perlindungan sosial. Nah ini artinya apa? Kalau misalnya ada pembangunan infrastruktur di mana-mana dan ujung-ujungnya meningkatkan konektivitas. Ini sangat menguntungkan dari sisi supply dan demand. Kalau ngomong demand tentunya dari sisi konsumen ya mas ya. Dari sisi konsumen itu tentunya mereka akan mampu membeli rumah meskipun daerahnya tidak di Jakarta ya. Meskipun mereka banyak sekali mungkin yang kerja di Jakarta. Tapi mereka bersedia dan bisa mendapatkan rumah idamannya dengan harga yang cukup terjangkau dengan rumah yang dimaui. Misalnya contoh rumah harga 72 ya. Luas 72 gitu ya. 72 meter persegi. Mungkin kalau di Jakarta sudah sangat mahal gitu. Mahal sekali kayaknya. Harga per meter sudah sangat mahal. Nah kalau kita lihat, kalau kita bersedia untuk traveling lebih jauh lagi misalnya di daerah Bogor, Depok, daerah-daerah satelitnya Jakarta. Itu harganya sangat masih amat terjangkau dan dari sisi konsumen tentu bisa membeli. Asal ada tadi ya pembangunan infrastruktur ya. Contohnya pembangunan infrastruktur itu maksudnya seperti pembangunan jalan tol, LRT, MRT gitu. Yang menjadi penghubung gitu antara kota-kota satelit ini dengan kota-kota Jakarta. Seperti itu. Nah konektivitas menjadi kunci begitu di 2021 mendatang bagaimana sektor properti akan bergairah. Karena kalau kita lihat untuk tahun 2021 Bu, dalam RAPBN-nya itu memang terjadi peningkatan untuk anggaran sektor infrastruktur. Begitu ya 47 persen sekian. Nah ini tentunya menjadi sebuah angin segar begitu bagi sektor properti. Nah kalau kita lihat juga untuk tentunya selama pandemi COVID-19 ini. Kita tahu semua sektor begitu tertekan. Termasuk diantaranya adalah sektor properti yang bahkan kalau kita lihat, untuk pandemi COVID-19 ini. Seperti apa sih Bu mempengaruhi sektor properti ini Bu? Ya jadi kalau kita lihat ya dari sisi, jadi kalau kita ngomongin industri properti di Indonesia, apa namanya ada tergantung dari beberapa hal. Tadi yang seperti saya sebutkan adalah pertama pembangunan infrastruktur itu sangat meningkatkan konektivitas. Itu menguntungkan dari sisi penjual dan dari sisi properti seeker juga. Mereka bisa mendapatkan rumah idamannya jauh sedikit dari Jakarta tidak apa-apa. Tapi asal ada public transportation yang bisa menghubungkan, mengkonek mereka dari daerah statali tersebut ke Jakarta. Tempat di mana mereka bekerja. Yang kedua adalah yang bisa mempengaruhi industri properti di Indonesia adalah suku bunga. Jadi suku bunga ini memang, tren suku bunga ini memang menjadi sangat penting. Kalau kita bicara mengenai Bank Indonesia ya, BI Seven Days Reverse Reverse Rate, itu sebetulnya per November kemarin sudah turun menjadi angkanya 3,75 persen. Sangat rendah gitu ya kalau kita lihat. Sangat rendah, itu terendah ya. Sepanjang sejarah ya kalau saya bilang ya. Nah hanya saja memang dinamika penurunan suku bunga ini tidak diikuti oleh penurunan suku bunga KPR dan KPA gitu. Nah padahal sebetulnya hasil surveinya rumah.com, kita punya konsumen sentimen survei, kita bicara ke si properti seeker, ke konsumen, hal apa yang menjadi kendala terbesar mereka untuk mendapatkan rumah idaman mereka, untuk mereka membeli atau melakukan transaksi properti. Nah salah satu kendala terbesar adalah pembiayaan. Nah pembiayaan apa terkait dengan suku bunga. Nah suku bunga itu mereka nilai 73 persen responden kita masih menilai suku bunganya itu masih sangat tinggi. Dan itu menjadi halangan terbesar untuk mereka mendapatkan atau membeli rumah idaman mereka. Nah kalau ini direspon oleh bank-bank yang lain ya, ini tentu menjadi angin segar buat industri properti di Indonesia. Jadi dari sisi pemasar tentu bisa menjual lebih banyak properti lagi, dan dari sisi properti seeker juga tentu bisa dapat lebih mempercepat ya. Mereka bisa mendapatkan rumah idamannya dengan suku bunga yang sangat terjangkau tentunya. Walaupun kita lihat saat ini trend suku bunga properti begitu KPR itu di range 8,63 persen, tapi nyatanya biasanya masih ada yang 12 persen begitu ya Bu. Cukup sangat tinggi sebenarnya. Tapi konsumen Indonesia sangat tough begitu membeli properti dengan buku suku bunganya agak cukup tinggi. Nah tapi kalau bagi mereka begitu ya ingin tetap mencari properti hunian saat ini, apa sebenarnya yang bisa dipertimbangkan dan juga dilakukan? Ya jadi kalau misalnya dari konsumen ya hendak mau membeli properti, sekali lagi seperti saya tadi informasikan, sebetulnya sekarang ini adalah buyer's market Mas. Jadi buyer's market itu sekarang banyak sekali pilihan dengan harga yang sangat terjangkau. Berarti ini waktu tepat Bu? Waktu yang tepat, betul. Waktu yang tepat untuk membeli properti. Nah caranya seperti apa? Sebetulnya dari rumah.com sendiri, kita adalah properti teknologi company, kita punya event sekarang Mas sebetulnya, online event kita sebut dengan Asia Virtual Property Expo, itu ada 300 proyek, 300 proyek yang ikut serta, memang lebih dari 5 negara juga ikut serta di situ. Nah di situ dari teman-teman properti seeker atau dari konsumen bisa lihat. Dan itu banyak banget pilihan, ada developer-developer ternama ya, dari Sinan Mas, Lenci Putra, Inti Len, Matlen, dan lain-lainnya dengan harga yang sangat bagus. Dan yang paling penting kita didukung oleh Bank BNI sebetulnya, Mas Gibran. Nah dukungannya seperti apa? Dukungannya suku bunga. Nah suku bunga KPR atau KPN ditawarkan itu 4,74 persen gitu. Jadi itu benar-benar sangat menjawab ya dari tadi sisi kesulitan dari konsumen untuk beli properti karena suku bunganya sangat tinggi. Nah dengan 4,74 persen gitu. Bahkan ada dua, satu 4,74 persen, satu lagi grace period. Jadi hanya bayar bunga saja untuk 2 tahun ke depan, sudah bisa beli rumah. Tidak perlu bayar angsuran pokoknya. Jadi itu benar-benar jadi solusi ya buat teman-teman konsumen properti seeker kalau mau beli rumah sekarang. Jadi tinggal datang ke avpe.propertyguru.com. Di situ ada 300 proyek yang bisa dipilih langsung untuk bisa membeli rumah idamannya. Berarti bisa dikatakan dengan posisi yang saat ini buyer's market, ya sudah saatnya mungkin Anda sudah mempertimbangkan untuk membeli properti begitu ya. Karena asal tentunya untuk perekonomian Anda sudah dihitung-hitung dengan baik gitu secara mapan bagaimana sudah mencukupi untuk melakukan cicilan untuk membeli properti. Tapi untuk pasangan milenial nih Bu ya, kalau kita lihat itu kan kebanyakan agak sedikit bergeser begitu pola pikirnya. Tidak membeli properti, melainkan menyewa mungkin atau apa. Tapi bagaimana sih pandangan Anda atau melihat hal ini dengan adanya terjadi sedikit pergeseran. Mungkin ada saran begitu untuk tetap membeli properti begitu ya untuk masa depan juga ya. Jadi kalau kita lihat ya, kita lihat berdasarkan data ya. Dari rumah.com sendiri pada saat masa COVID-19 ini pada saat kita mengalami pandemi, udah mungkin udah sekitar 10 bulan lebih ya Mas Gibran ya. Itu kita lihat trafiknya rumah.com tidak turun. Trafiknya rumah.com naik terus ya. Dan bahkan setelah trafik yang berubah jadi leads, leads itu yang meninggalkan nama, nomor, telepon, email untuk dikonteks oleh developer sama agent itu juga meningkat gitu ya. Nah itu menunjukkan bahwa kita lihat properti itu tetap menjadi kebutuhan pokok dan pada saat memang dari sisi konsumen mau membelikan berencana untuk membeli properti sudah direncanakan dari jauh-jauh hari ya. Jadi dengan adanya pandemi ini tidak menyurutkan gitu ya semangat untuk mencari informasi lebih terkait dengan properti yang mau dibeli tentunya. Nah tentunya buat teman-teman, balik lagi buat teman-teman yang milenial yang mau membeli properti ya tentunya harus do homeworknya ya. Jadi harus benar-benar satu ya dibicarakan dengan pasangannya gitu ya. Dari sisi kemampuannya seperti apa, rumah yang diminati itu seperti apa gitu. Terus mungkin dilihat juga histori dari developernya ya sudah pernah membangun proyek-proyek mana saja gitu ya dan bekerja sama dengan bank mana saja itu jadi lebih aman gitu ya untuk bisa melakukan transaksi ke depannya. Kira-kira seperti itu. Oke mungkin bisa menjadi pertimbangan Anda juga ya pasangan baru atau milenial atau mungkin milenial seperti saya masih single juga bisa membeli rumah atau properti untuk masa depan tapi tetap melakukan kalkulasi hitung-hitung juga melihat mana suku bunga yang terendah juga yang bisa ditawarkan oleh pihak perbankan dan juga tentunya Anda sangat menarik karena ada event dari rumah.com tentunya yang bisa Anda datangi untuk tidak perlu capek-capek datang ke pameran begitu ya. Betul, sangat aman. Tinggal meninggalkan nomor telepon dan juga email nanti dikontak oleh developer masing-masing. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Providence NBC Indonesia Ibu Mari Novita, countrymanagerrumah.com Sehat dan sukses selalu dikandangku ya.